Intro Oke untuk membuat video reflection seperti barusan pertama-tama kita buka aplikasi CapCut Mobile kemudian kita akan pilih untuk backgroundnya disini kita akan masukkan warna hitam oke backgroundnya durasinya sekitar 5 detik kemudian kita tambahkan text disini kita akan ketikan coba ketikan Paladin kemudian kita akan ganti fontnya menjadi Barbaro kita akan perbesar seperti ini oke apabila sudah kita akan berikan animasi kemudian kita akan berikan efek squeeze disini kita akan naikkan saja seperti ini setelah itu kita klik OK dan kita akan export dahulu di ukuran 1080p 30fps oke setelah kita export kita akan buka lagi project baru dan kita akan masukkan dari video barusan kemudian kita akan tambahkan dari background particle untuk background particlenya kita akan potong terlebih dahulu durasi 6 detik sesuai dari video sebelumnya setelah itu untuk videonya kita akan berikan overlay atau pindahkan ke timeline kedua atau layar kedua seperti ini setelah itu kita klik bagian background ini dengan memberikan efek blend pada darken seperti ini oke darkennya 100% saja tidak apa-apa kemudian kemudian kita akan export lagi di ukuran yang sama 1080p 30fps oke setelah kita export kita akan buka project baru lagi dan kita masukkan video yang barusan kita export oke kemudian kita akan duplicate kemudian kita akan overlay kita paskan setelah pas kita akan berikan efek filter seperti ini tarik ke bawah kemudian klik oke kemudian kita klik transform kemudian kita rotate saja seperti ini berikan sedikit space antara yang di atas sama di bawah kemudian kita mirror seperti ini apabila sudah kita akan berikan efek yang kedua yaitu efek mesh atau tutupi dan kita klik horizontal kemudian kita akan putar terlebih dahulu seperti ini oke kemudian kita tarik untuk feeder atau bulunya seperti ini supaya memberikan gradasi apabila sudah kita klik oke dan yang terakhir kita akan berikan efek pada video efek kita akan tambahkan pada lens yaitu efek blur seperti ini apabila sudah klik oke kemudian kita akan klik objek kita pindahkan efek blur ini kepada overlay seperti ini klik oke dan kita adjust untuk blur nya kita turunkan saja seperti ini kita berikan blur 19 saja dan kemudian kita panjangkan sesuai dari footage atau video tersebut seperti ini dan yang terakhir kita akan berikan efek suara kemudian kita pilih cinematic opening kemudian kita pilih yang cinematic powerful setelah itu kita export saja kita settingnya 1080 dan 30 fps langsung saja kita save to device oke dan untuk videonya sudah kita export dan beginilah hasilnya gampang bukan? langsung saja kalian coba pada cap card mobile kalian dan terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir semoga bisa membantu dan nantikan video-video terbaru lainnya hanya di channel power editor see you in the next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati